Artikel ilmiah itu umumnya secara garis besar berisi dua poin pokok, yaitu apa masalahnya dan apa solusinya. Tentu di dalamnya ada teorinya, ada metodologi penelitiannya, dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat dulu apa masalah yang diketengahkan dalam artikel ini, dan kemudian nanti apa solusinya. Di artikel ini, masalahnya adalah tidak mudah untuk mendidik dan melatih kepala sekolah-kepala sekolah baru, agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan sekolah-sekolah mereka dengan cepat. Padahal kepemimpinan sekolah itu merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan sekolah dan keberhasilan siswa. Sudah ada pelatihan-pelatihan kepala sekolah di Swedia. Ya, artikel ini membahas pelatihan kepala sekolah di Swedia. Tetapi, pelatihan-pelatihan tersebut tidak relevan dengan tugas dan masalah para kepala sekolah. Tidak kontekstual, tidak mengintegrasikan materi pelatihannya dengan karakteristik lokalitas di setiap daerah atau sekolah. Training, generally, lacks sufficient contextual relevance and integration with local leading practice. Itu kata Kostner et al. dan kawan-kawan tahun 2018. Jadi, menurut penulis artikel ini, materi-materi pelatihannya tidak menyatu dengan lokalitas sekolah dan tidak bisa dipraktikan secara langsung oleh para kepala sekolah. Kepala sekolah, kepala sekolah itu membutuhkan dikprak pendidikan dan praktek, targeted training, bahasa Inggrisnya ya, untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh selama dikprak, selama mengikuti pendidikan dan praktek, ke dalam aksi-aksi nyata di sekolah-sekolah mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kami mohon Anda berkenan klik di pojok kanan bawah video ini untuk subscribe channel ini lebih dahulu sebelum Anda lupa. Silakan subscribe. Terima kasih. Ini pesan sponsor ya. Baik, mari kita lanjutkan bedah artikel ini. Pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang ada juga dikritik dalam artikel ini. Pelatihan-pelatihan itu meminjam dari sistem pendidikan lain. Borrowing between different educational systems. Ini catatan bagi kita di Indonesia juga. Kita tidak bisa meminjam sistem pendidikan di Sweden yang dibahas di artikel ini. Atau negara lain. Tetapi kita belajar dari mereka. Kita belajar dari artikel ini yang membahas pelatihan kepala sekolah di Sweden, di Eropa. Kritik lain terhadap pelatihan-pelatihan kepala sekolah yang ada adalah bahwa pelatihan-pelatihan itu utamanya berfokus pada pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan umum yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah harus meningkatkan dan menguatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa. Mengapa? Sebab output dan outcome sekolah, luaran sekolah adalah siswa atau lulusan sekolah. Ini masalah di Sweden yang menjadi latar belakang penelitian dan penulisan artikel ini. Namun saya kira masalah serupa juga terjadi di Indonesia dan negara-negara lain. Di Indonesia, lembaga yang menangani pelatihan dan pendidikan kepala sekolah adalah LPPKS, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Kantornya sekarang ini ada di Solo, Jawa Tengah. Ada juga teman saya yang bekerja di LPPKS itu. Nanti saya kirimi link video bedah artikel ini. Oke, lantas apa solusi dari masalah ini? Apa solusinya? Artikel ini menawarkan solusi sebuah program pendidikan dan praktek. Dikprak. Ya, kita sudah mengenal istilah diklat ya. Pendidikan dan pelatihan. Nah, sekarang saya memberanikan diri untuk mengenalkan istilah baru. yakni Dikprak, Pendidikan dan Praktek. Ini sebuah program yang ditawarkan artikel ini. Apa itu pendidikan dan praktek, Dikprak, untuk Kepala Sekolah-Kepala Sekolah Baru di Sweden? Kepala Sekolah-Kepala Sekolah Baru di Sweden mengikuti program Dikprak. Nama programnya adalah Swedish National School Leadership Training Program. Program pelatihan kepemimpinan sekolah nasional Sweden. Program pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Inti dari program Dikprak ini adalah menghubungkan atau mengaitkan aktivitas belajar dan aktivitas praktek dalam memimpin sekolah. tool-link, learning, and school-leading practices in their education. Jadi, para kepala sekolah mengikuti Dikprak ini selama 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu, mereka tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala sekolah. Tugas-tugas tersebut dan segala macam masalahnya, masalah di sekolah, didiskusikan bersama dengan para peserta program Dikprak lainnya. Kemudian, masalah-masalah tadi dianalisis, diperiksa, dicermati secara kritis, dicarikan solusinya dalam program Dikprak ini. Selanjutnya, solusi-solusi atas masalah-masalah itu diimplementasikan, dipraktekan di sekolah-sekolah mereka masing-masing. Apakah Dikprak selama 3 tahun itu tidak mengganggu tugas-tugas kepala sekolah? Karena kepala sekolah itu mengikuti Dikprak, sekaligus mereka menjalankan tugas kepala sekolah. Mereka tidak berhenti atau tidak cuti dari jabatan kepala sekolah mereka. Apakah itu mengganggu? Oh ya, maaf sekali lagi, Anda yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe lebih dahulu. Sudah ya, oke kita teruskan. Ini pesan sponsor ya, sekali lagi. Apakah mengikuti Dikprak selama 3 tahun itu sambil tetap melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah itu tidak mengganggu tugas kepala sekolahnya, tidak mengganggu Dikpraknya? Jawabannya tidak. Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, caranya penyelenggara program Dikprak itu wajib memperhatikan 4 hal penting. Wajib memperhatikan critical elements of this dari Dikprak ini. Apa 4 elemen penting itu? Apa 4 hal penting itu? 1. Design dan durasi programnya. Activities, design and length. 2. Pendekatan yang sistematis. Systematic approach. 3. Alat-alat pendukungnya. Sportive tools itu juga harus diperhatikan. Dan terakhir 4. Momentum yang memaksa mereka. Forcing moments yang memaksa para kepala sekolah itu. Sekali lagi, 4 elemen ini harus diperhatikan oleh penyelenggara program Dikprak itu. Agar tugas-tugas para kepala sekolah tidak terganggu dan program Dikpraknya itu juga berjalan dengan lancar. Desain dan durasi programnya, pendekatannya yang sistematis, alat-alat pendukungnya, dan momentumnya. Itu harus diperhatikan supaya kepala sekolah tidak terganggu. Tugasnya tidak terganggu di sekolah dan pelatihannya Dikpraknya juga tidak terganggu. Apa sebenarnya tujuan dari program Dikprak di Sepedia ini? Tujuannya adalah mendidik kepala sekolah-kepala sekolah baru dengan 4 kemampuan. Kemampuan-kemampuan untuk 1. Menganalisis, analyze, menganalisis strategi-strategi peningkatan dan pengembangan sekolah. School Improvement Strategies. Dua, kemampuan untuk memeriksa atau mencermati secara kritis, critically examine, memeriksa dan mencermati masalah, solusi, dan strategi peningkatan dan pengembangan sekolah. Ketiga, kemampuan untuk merumuskan, formulate. Dan keempat, kemampuan untuk mengimplementasikan strategi-strategi peningkatan dan pengembangan sekolah. Implement School Improvement Strategies. Itu yang menjadi tujuan dari program Dikprak ini. Apa aktivitas pendidikannya? Tadi kan disebutkan ada pendidikan, ada prakteknya ya, Dikprak ya. Apa aktivitas pendidikannya? Aktivitas pendidikannya adalah Menganalisis, memeriksa secara kritis, dan merumuskan solusi-solusi atas berbagai masalah dan strategi-strategi peningkatan dan pengembangan sekolah. Itu aktivitas pendidikannya. Lalu apa aktivitas prakteknya? Aktivitas prakteknya ialah Mengimplementasikan solusi-solusi atas berbagai masalah dan strategi-strategi peningkatan dan pengembangan sekolah tersebut. Itulah yang dinamakan Dikprak. Bagaimana hasilnya? Program ini terbukti berhasil secara efektif untuk meningkatkan dan mengembangkan sekolah-sekolah yang dibimpin oleh para kepala sekolah yang menjadi peserta program Dikprak ini. Awalnya, para kepala sekolah itu memandang Dikprak ini sebagai sebuah kegiatan yang menantang, challenging. Lama-kelamaan, mereka menjadikan Dikprak ini sebagai medicinal mean and boundary object. Oke, sampai di sini tidak perlu disinggung lagi ya soal subscribe ya. Ya, terima kasih kepada ibu, bapak, dan anda semua yang sudah subscribe channel ini. Baik, apa itu medicinal mean and boundary object? Medicinal mean dan boundary object terdapat dalam dua kerangka teori yang dipakai dalam artikel ini. Kerangka teori pertama disebut Situated View of Learning and Social Constructionist View of Knowledge. Dua kerangka teori ini memandang aktivitas belajar sebagai partisipasi dan kerjasama para peserta Dikpraktisipatif and Joint Engagement dalam praktek-praktek atau aktivitas-aktivitas sosial. Dalam praktek atau aktivitas sosial ini, ilmu pengetahuan dibelajari dan dikuasai melalui penggunaan berbagai macam artefak. Artefak ini berupa benda-benda atau alat-alat dan berlengkapan belajar, berlengkapan Dikprak ini. Kita singgung sebentar soal teori belajar modern dan tradisional. Dua kerangka teori, Situated Learning dan Konstruktivisme, itu berbeda dengan teori-teori belajar tradisional. Teori belajar tradisional memandang aktivitas belajar sebagai transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan dari guru ke siswa, dari dosen ke mahasiswa. Sedangkan teori Situated Learning atau Konstruktivisme yang lebih modern, memandang aktivitas belajar sebagai kegiatan mengonstruksi atau menyusun ilmu pengetahuan. Teori Situated Learning yang disebut Authentic Learning atau Aktivitas Belajar Authentic, dibahas di bedah artikel lain di channel ini. Linknya ada di bagian atas video ini ya. Anda bisa klik linknya untuk menyimak apa itu Authentic Learning, Aktivitas Belajar Authentic. Teori belajar Konstruktivisnya juga menarik untuk dibahas. Kalau sudah ada linknya di bagian atas video ini berarti sudah dibahas. Sudah ada artikel yang dibedah di channel ini. Kalau sudah, kalau belum ya berarti belum. Insya Allah kita bahas. Masih sanggup menyimak bedah artikel ini? Masih? Ya saya jawab sendiri ya. Kembali ke penggunaan berbagai macam artefak yang berupa benda-benda atau peralatan belajar atau pendidikan atau dikbrak tadi ya. Sekali lagi, para kepala sekolah ini mengikuti program dikbrak tidak cuti atau tidak berhenti sebagai kepala sekolah. Mereka selama tiga tahun mengikuti dikbrak ini tetap menjalankan tugas-tugas sebagai kepala sekolah di sekolah mereka masing-masing. Partisipasi kepala sekolah dalam aktivitas belajar dan aktivitas memimpin sekolah ini disebut boundary work. Kerja perbatasan, kerja batas dari aktivitas belajar ke aktivitas memimpin sekolah dan sebaliknya dari aktivitas memimpin sekolah ke aktivitas belajar. Itulah yang disebut dengan boundary work. Dalam boundary work ini, tindakan-tindakan yang dilakukan para kepala sekolah itu dan artefak-artefaknya, beda-benda dan alat-alat belajarnya, menjadi medicinal means dan boundary objects. Nah, inilah pengertian medicinal means dan boundary objects. Medicinal means adalah media atau cara atau alat belajar dalam konteks dikbrak, pendidikan dan praktek. Sedangkan boundary objects adalah benda-benda atau peralatan atau perlengkapan belajar dalam konteks dikbrak, pendidikan dan praktek. Itu intinya ya. Ahli-ahli lain juga menjelaskan dua istilah tadi, medicinal means dan boundary objects. Berikutnya, apa saja kegiatan dikbrak kepala sekolah selama tiga tahun. Kita lihat halaman empat. Nah, ini gambar kegiatan kepala sekolah selama tiga tahun. Ini yang paling kiri, gambar spiral, gambar siklus. Terus, aktivitasnya selama tiga tahun itu dimulai dari mapping pemetaan segala sesuatu di sekolah, pemetaan masalah, pemetaan apa yang akan dikembangkan atau ditingkatkan di sekolah-sekolah mereka. Kemudian plan action, membuat rencana, lalu action, tindakan, mengimplementasikan rencana tadi. Lantas follow up, tindak lanjutnya. Lalu ada plan action lagi, membuat rencana, ada action dan follow up lagi. Gambar di sebelah kanan ada year one, tahun pertama, year two, tahun kedua, year three, tahun ketiga. Pada tahun pertama, para kepala sekolah beserta dikbrak ini melakukan mapping of an improvement area in school practice. Mereka memetakan bagian apa atau bidang apa di sekolah mereka yang akan dikembangkan atau ditingkatkan. Mereka membuat rencana pengembangan sekolah. Pada tahun pertama ini, mereka menulis laporan pemetaan, writing a map report. Kemudian pada tahun kedua, para kepala sekolah mengimplementasikan rencana pengembangan sekolah, melakukan analisis terhadap implementasi itu dan memeriksanya secara kritis. Mereka kemudian menulis laporan aksi. Laporan apa yang telah mereka implementasikan, writing an action report. Pada tahun ketiga, para kepala sekolah itu juga mengimplementasikan rencana pengembangan sekolah lagi, melakukan analisis terhadap implementasi itu dan memeriksanya secara kritis. Saya kira implementasi ini, pada tahun ketiga, merupakan perbaikan dari implementasi pada tahun kedua. Mereka kemudian menulis laporan hasil pengembangan atau peningkatan sekolah mereka, writing an improvement report. Kesimpulannya, conclusion pada halaman 13. Kesimpulannya, pertama, mengaitkan aktivitas belajar dalam program pendidikan dan praktek, memimpin kepala sekolah sangat bermanfaat bagi pengembangan profesi kepala sekolah baru. Dikprak ini sangat berguna. Kesimpulannya, in and between training practice and school leading practice proved to be beneficial for novice school leaders' professional development. Kesimpulan kedua, pada halaman 14. Dikprak yang memberi para kepala sekolah itu tata cara untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan melakukan refleksi kritis, terbukti membantu para kepala sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat di sekolah-sekolah mereka masing-masing. Ini mengurangi kemungkinan para kepala sekolah menjadi boneka dari orang lain. Para kepala sekolah itu menjadi diri mereka sendiri dalam mengembangkan sekolah-sekolah mereka masing-masing. Anda masih di sini, artikel ini dimuat di Jurnal Professional Development in Education. Ini jurnal Q1, Q1, Q1 dalam indeks skopus, jurnal yang peringkatnya paling tinggi. Judulnya ini ya, Leadership for School Improvement, Linking Learning to Leading Overtime. Leadership for School Improvement, Kepemimpinan untuk Pengembangan dan Peningkatan Sekolah. Menghubungkan Learning, Aktivitas Belajar, to Leading. Menghubungkan Aktivitas Belajar dengan Aktivitas Memimpin Sekolah, Overtime, secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Ini cara mengutip artikelnya, saya tulis juga di bagian deskripsi video ini, di bagian bawah video ini. Kalau Anda mau mengutip, ini Anda pakai kutipan ini ya. Pendulisnya ini, Matthew Lill Jernbrock dan Mary Rathenner, dari Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Sweden, Sweden. Artikel ini diterima di jurnal ini pada 4 Juli 2019, dan di-accepted pada tanggal 2 April 2020, dan terbit tahun 2020. Jadi artikel ini masih sangat baru. Bedah artikel ini juga merupakan permintaan dari seorang teman. Semoga bedah artikel ini bermanfaat. Silakan Anda simak juga bedah artikel-artikel lainnya di channel ini. Terima kasih. Selamat menikmati.